Halo Besti! Kamu tau gak sih kalau baru-baru ini ada lho pejabat negara yang menginap di rumah warga? Coba kalian tebak siapa? Ya, siapa lagi? Kalau bukan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Bapak Ganjar Pranowo Bersama istrinya, Ibu Atiko, Pak Ganjar menginap di desa Karamsari Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap Sungguh, hal ini menjadi fenomena yang sangat langka terjadi pada pejabat kita kan Besti? Kedatangan Pak Ganjar di desa Karamsari pun disambut dengan begitu meriah oleh warga, bahkan mereka rela begadang hanya untuk menyambut kedatangan Pak Ganjar pada hari Jumat 11 Agustus 2023 Pastinya kedatangan Pak Ganjar bukan tanpa tujuan selain ingin menyapa masyarakat secara langsung kedatangan Pak Ganjar bertujuan untuk mengecek program Tuku Lemah oleh Umah atau yang dalam bahasa Indonesia berarti Beli Tanah Dapet Rumah Program ini digagas langsung oleh Pak Ganjar untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah Pak Ganjar pun menginap di rumah Pak Marsono salah satu warga yang menerima program Tuku Lemah oleh Umah Balik lagi bareng aku Tia Fitria di Kanal 2045 TV Jogja Jangan kemana-mana ya Besti karena setelah ini kita akan membahas prestasi calon presiden dari PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo Melalui program Tuku Lemah oleh Umah Pak Ganjar Pranowo berhasil menurunkan kemiskinan di 17 kabupaten kota yang berada di Jawa Tengah Bahkan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat sejak September 2022 hingga Maret 2023 telah terjadi angka penurunan kemiskinan sebesar 0,21% atau setara dengan 66,73 ribu orang Angka kemiskinan di Jawa Tengah sebelumnya sebesar 10,98% dan saat ini turun menjadi 10,77% loh Besti Besti tau gak selain mampu mengentaskan kemiskinan dengan program Tuku Lemah oleh Umah Pak Ganjar juga memiliki banyak prestasi lain saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah salah satunya adalah prestasi Pak Ganjar dalam memerangi korupsi hal ini sangat patut diapresiasi oleh masyarakat Jawa Tengah karena memerangi korupsi bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan korupsi sudah seperti budaya yang mengakar sejak Orde Baru tapi Besti di tangan dingin Pak Ganjar Provinsi Jawa Tengah berhasil menyabat juara umum anti korupsi dari KPK secara berturut-turut pada tahun 2019 dan 2020 selain itu Besti baru-baru ini Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar berhasil menerima penghargaan sebagai provinsi dengan strategi terbaik dalam menyalurkan kredit usaha rakyat atau kur untuk UMKM di tingkat nasional dan penghargaan itu bukan kali pertama diterima oleh Pak Ganjar tapi sudah diterima untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut prestasi Pak Ganjar ketika memimpin Jawa Tengah memang sudah tidak perlu diragukan lagi Besti sudah ada banyak bukti-bukti hasil kerja nyata Pak Ganjar Pranowo bahkan beliau rela menginap di rumah warga untuk bisa menyerap aspirasi warga secara langsung aku kasih tahu nih Besti ada poin penting yang harus diperhatikan dari sosok Pak Ganjar Pranowo yaitu komitmen beliau untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia di tengah gempuran paham radikalisme komitmen Pak Ganjar melawan radikalisme terlihat melalui kebijakan kebijakannya salah satu kebijakannya adalah mencegah tindakan intoleransi dan radikalisme di lingkungan pendidikan bahkan Pak Ganjar tak segan-segan untuk memberi ancaman kepada guru atau kepala sekolah yang membiarkan terjadinya peristiwa intoleransi di lingkungan mereka Besti tahu gak nih kalau sebelum Pak Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah selama dua periode Pak Ganjar sempat duduk di kursi DPR RI pada periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2013 bahkan pada periode 2009 sampai 2013 Pak Ganjar sempat menjadi wakil ketua komisi 2 DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri otonomi daerah aparatur negara reformasi birokrasi pemilu pertahanan dan reformasi agraria Besti sadar gak sih kalau Pak Ganjar Pranowo itu sudah menunjukkan bahwa tidak adanya jarak antara rakyat dengan pemimpin selain rajin berusukan Pak Ganjar juga dinilai sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi yang ada Pak Ganjar gak akan kalah deh sama kita kalau main Instagram atau main X lewat media sosial yang ada kita dapat menyalurkan aspirasi kita secara langsung kepada Pak Ganjar di mata generasi Z Pak Ganjar adalah sosok muda berprestasi yang layak untuk dipilih sebagai presiden Indonesia selanjutnya jadi sudah tahu kan siapa yang harus dipilih nanti Besti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati